Intro Halo Kaladiwa, jika kamu menyukai film Tragedi Perang, kamu harus menonton film As If I Am Not There. Karya Juanita Wilson Film yang diadaptasi berdasarkan kisah nyata ini dapat menjadi gambaran betapa ngerinya Geno Shida dan kejahatan Perang Bosnia yang terjadi pada tahun 1992 hingga 1995 tersebut. Film asal Serbia yang mendapat banyak pujian yang diambil dari sebuah novel dengan judul yang sama ini dapat menjadi pembelajaran buat kita. Betapa kita ada yang diuntungkan dalam perang atas nama apapun. Dan inilah As If I Am Not There. Kisah ini berawal dari ibu kota negara Bosnia dan Herzegovina yaitu Sara Jevo. Terdapat gadis cantik bernama Samira yang lahir dan dibesarkan di kota tersebut. Hari itu, Samira pamit pada keluarga muslimnya untuk pergi ke desa terpencil. Dimana ia akan mengajar sebagai guru sukarelawan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih tiga jam menggunakan bus, sampailah Samira di negara tetangga yaitu Serbia. Dimana suasananya jauh bertolak belakang dengan Sara Jevo. Scene berikutnya, kita akan diajak tour oleh Samira. Menyinggahi tempat-tempat dimana ia akan beraktifitas selama beberapa bulan ke depan. Mulai dari sekolah dasar tempat ia mengajar nanti, sampai dengan tempat tinggalnya yang berupa rumah minimalis berlantai dua, lewat jendela kamar, Samira bisa melihat kepergian bus yang baru saja mengantarnya ke desa itu dengan perasaan yang berkecamuk. Setelah melewati hari pertamanya sebagai guru sukarelawan, Samira iseng ikut bermain dengan para siswa di sebuah bukit. Perasaan tak enak pun langsung menyelimuti hatinya. Melihat asap disertai suara letusan yang berasal dari desa tetangga. Karena telponnya ke rumah, tak kunjung diangkat, akhirnya Samira berinisiatif menulis surat untuk keluarganya di Sara Jevo. Pagi itu, mungkin adalah pagi terkelam sepanjang hidup Samira. Suara berisik dari luar rumah mau tak mau memaksa gadis itu untuk terjaga. Pemandangan pria-pria bersenjata yang ia lihat dari jendela kamar langsung mengirim sinyal ke otak Samira untuk segera bersiap kedatangan tamu tadi undang. Tak seberapa lama, dari balik pintu rumah, seorang pria berambut panjang memaksa Samira untuk keluar dan berkumpul dengan penduduk desa lainnya. Dengan menembakkan beberapa putir peluru ke udara, kumpulan pria bersenjata itu sukses menggiring Samira dan penduduk desa untuk bergegas menuju tempat yang mereka tunjuk di sebuah bangunan kosong. Mereka kemudian dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan gender. Para wanita tetap berada dalam bangunan, sedangkan yang pria disuruh keluar. Dan pada momen itulah, terakhir kali para pria terlihat masih hidup. Ternyata, di luar mereka ditembaki satu persatu hingga wafat. Inilah potret sejarah Geno Shida mengerikan yang terjadi dalam Perang Serbia. Wanita-wanita yang baru saja menjadi yatim dan juga janda itu kemudian diangkut menggunakan bis menuju tempat anta-berantah. Setelah menempuh perjalanan panjang, sampailah mereka di suatu kawasan di mana terdapat hanggar yang akan menjadi tempat bermukim sementara. Karena sudah terlalu lelah berada di dalam bis sepanjang hari, para wanita itu langsung beristirahat dengan menggunakan alat seadanya. Besokan paginya, mereka keluar hanggar untuk buang air kecil dan mencuci muka secara bergantian. Karena tidak mendapat konsumsi dan tempat istirahat yang layak, para wanita berusia uzur pun mulai sakit. Tenaga medis yang hanya berjumlah satu orang dengan peralatan terbatas nampaknya tak mampu memberikan banyak pertolongan pada tawanan perang tersebut. Dalam kesempatan lain, Samira juga melihat beberapa wanita dipindahkan entah kemana. Sadar kalau para cantiknya akan menciptakan bahaya bagi dirinya sendiri, Samira mulai mengenakan hijab dan terus berdekatan dengan anak kecil agar dikira sebagai seorang ibu tua. Namun, penyamarannya sudah terlambat karena dari awal, Samira sudah ditandai oleh pria-pria jahat itu. Saat sedang berjungkrama dengan teman-teman senasibnya, tiba-tiba Samira dipanggil oleh seorang pria. Separatis itu membawanya ke suatu tempat. Di sebuah bodokan, ternyata Samira telah dinanti oleh tiga orang pria yang terlihat punya jabatan lebih tinggi di antara komplotan itu. Oleh mereka, Samira yang cantik dilecehkan dengan dipaksa untuk membuka seluruh baju yang dikenakannya. Melihat tubuh mulus tanpa benang dari Samira, akhirnya kegadisan wanita muslim itu dikoyak oleh mereka semua dengan cara bergilir. Samira hanya mampu terdiam tak berdaya dengan tata pananar, seakan tak percaya nasib tragis yang menimpa dirinya. Samira yang tidak mampu melawan itu pun justru dipukuli, bahkan dikencingi oleh komplotan itu dengan sadis tanpa ampun. Sejak kejadian itu, Samira dipindahkan ke sebuah kamar bersama satu orang gadis kecil dan empat wanita lainnya. Meskipun mendapat konsumsi dan tempat yang lebih layak, mereka selalu merasa was-was karena suatu saat pasti akan dipaksa melayani hasrat para pria itu lagi. Ketika memar di wajahnya sudah mulai menghilang, Samira kembali ke bagian tugas untuk menjadi wanita penghibur bagi para separatis bangsat yang tidak bermoral itu. Suatu hari, satu-satunya gadis kecil di kamar itu dijemput oleh seorang pria berseragam yang mengaku kalau dirinya adalah teman dari abang sang gadis. Dengan tatapan curiga, Samira hanya bisa melepas kepergian gadis kecil itu dan menunggu kepulangannya kembali ke sana. Dan virasat buruk Samira terbukti benar. Ketika keesokan harinya, sang gadis kembali dengan luka parah di punggung. Setelah mendapat pengobatan serba minim oleh Samira dan teman sekamarnya, bocah malang itu akhirnya mengembuskan nafas terakhir saat tertidur dengan luka memar di kelaminya. Terlucut emosi dari dalam dirinya, Samira berencana untuk melakukan pemberontakan dengan caranya sendiri. Kempat teman sekamarnya merasa heran kenapa Samira memakai lipstik hingga gadis itu terlihat begitu mencolak di antara wanita yang lain. Rasa penasaran mereka akhirnya terjawab dengan dipanggilnya Samira keruangan pimpinan. Pria yang disebut dengan kapten itu tertarik dengan keberanian Samira yang nekat berdandan padahal sedang menjadi tawanan peran. Dengan memakai satu-satunya gaun yang ia miliki itu, Samira diantar oleh seorang pengawal menuju rumah kapten. Samira tahu betul apa yang akan dilakukan sang kapten kepadanya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan berlagak manis. Setelah mengakhiri makan malam, mereka yang penuh kecanggungan, si kapten mulai mendekati Samira dan menuntaskan hasratnya pada gadis itu. Kegiatan itu kemudian berulang pada hari-hari selanjutnya. Dan kini tak ada lagi pria yang berani mengganggu Samira. Karena ia adalah milik kapten. Itulah alasan Samira memilih merias diri dengan target menjadi pemuas nafsu atasan daripada harus digilir oleh anak buah yang bau badan dan tidak berperikamanusiaan. Terkadang, dalam suasana perang, kita memang harus cerdik dan bersedia berdamai dengan keadaan untuk bertahan hidup. Hal itu juga dimanfaatkan Samira untuk berbagi makanan yang ia dapat dari rumah pria itu dengan teman-teman sekamarnya. Rasa kalut mulai melanda penghuni kamar itu. Dikarenakan lawa cendela, mereka bisa menyaksikan komplotan pria bersenjata mulai menggotong jasad dari dalam hanggar. Dalam hati mereka berkecamuk tanya, apakah nasib mereka akan sama dengan penghuni hanggar itu? Dan apabila benar, kapan waktunya giliran mereka akan datang? Suatu hari datanglah sebuah serangan dari tentara resmi Serbia yang memberangus kelompok separatis tersebut. Samira dan teman-temannya mendadak disuruh berkemas, kemudian berjalan menuju bis untuk dipindahkan. Tetapi sebelum pergi, Samira disuruh bertemu dulu dengan kapten yang ingin mengucapkan kata perpisahan kepadanya. Setelah memberitahukan kalau perang di negara mereka telah usai, kapten memberikan sejumlah uang pada Samira sebagai pegangan di perjalanan. Selama ini, Samira dan teman-temannya telah dijadikan tawanan perang oleh separatis Serbia yang menolak proklamasi negara Bosnia. Ditambah perbedaan etnis agama pula, perang Serbia akhirnya tercetus dan melenyapkan nyawa ribuan kaum muslim di sana. Melalui perjanjian damai pada tahun 1995, perang pun berakhir dengan menyisakan sejarah kelam yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Singkat cerita, Samira beserta tawanan lainnya pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Samira nampaknya terlambat menyadari bahwa dia telah berbadan dua, karena ula jahat para tentara yang memperkosanya bergiliran. Keinginan Samira untuk menyingkirkan isi di dalam perutnya itu tidak mendapat persetujuan oleh dokter kandungan. Mau tak mau, Samira harus berdamai dengan kondisinya dan melanjutkan kehamilan yang tinggal beberapa bulan lagi. Sebenarnya, usai melahirkan, Samira berniat untuk membuang bayinya itu. Namun, setelah melihat sendiri betapa lucu anak lelaki yang dilahirkannya, naluri keibuan Samira menjadi tak tega. Samira pun akhirnya tersadar jika anaknya itu tidaklah berdosa, meskipun ia terlahir dari sebuah perbuatan laknat. Film ini pun ditutup dengan adegan Samira memberikan asing pertamanya pada sang buah hati. Sambil berlinang air mata, Samira akhirnya mencoba berdamai dengan nasib Tuhan yang diberikan kepadanya. Sebuah perang tidak akan melahirkan keuntungan bagi yang menang, melainkan hanya menyisakan tragedi dan kepiluan saja. Terlebih bagi para sipil yang tidak mengerti apa-apa, tidak pula memahami alasan mereka berperang, mereka hanya menjadi korban bagi keegoisan para elit dan penguasa. Untuk Samira, kamu wanita tangguh dan luar biasa. Terima kasih telah menonton!